Intro Halo guys, balik lagi di channel gue, selalu kita channel GSL guys Ini sekarang gue akan balik lagi ke day 6 guys ya Ini temen-temen udah request lumayan lama guys, cuman karena waktu itu gue mau react Cuman keburuk luar yang album Negan Trophy guys ya, akhirnya gue habisin dulu satu album Nah ini gue balik lagi ke album yang Remember Us Youth Part 2 nih guys Ini temen-temen request lumayan banyak banget nih guys ya, 1, 2, 1, U Apa bacanya 1, 2, 1, U, apa gimana gue gak tau Tapi pasti nih album ini gue inget selalu lagu yang judulnya Days Gone By Karena gue lumayan kena di lagu itu guys, jadul-jadul asik, gimana gitu guys Nah gue pengen tau nih yang 1, 2, 1, U nih guys ya, 1, 2, 1, U Tapi sebelum kita mulai, kita ceplok dulu guys, ceplok Baiklah guys, kita saksikan bersama-sama Tapi yang pasti nih gue mau rewind diket nih guys ya Ini lagu Remember Us, gue udah buka wikipedia-nya Itu ada lagunya nih, Heart Road Yang which is gue udah, ini apa, udah react guys ya Terus Days Gone By jelas ya Headaches gue juga udah pernah, ini yang gak akan gue react nih 1, 2, 1, U Terus So Cool gue belum, Marathon kayaknya gue udah ya guys ya Marathon kayaknya gue udah ya, mungkin ya Kayaknya gue udah deh Beautiful Feeling gue juga udah Jadi gue tinggal 2 lagu disini guys ya Ingetin gue juga guys ya Oke kita langsung react aja guys 1, 2, 1, U Ceplok Oke sequencer Oke diawali sama sequence Dan ini lebih rasa, dibikin kayak rasa live guys ya Jadi ngikutin, apa Ngitung tempo ya si doang nih Pakai stick gitu ya Tak, 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 tak nih Nah ini dari sini aja kalian juga udah bisa denger guys ya Ini ruangannya, ruangannya lumayan besar guys ya Buat rekaman drumnya Lihat gemaknya guys Tak Memang itu bisa, bisa dikasih reverb guys ya Tapi ini kayaknya naturalnya Dia rumahnya besar guys Naturalnya guys, nih Yes Kenapa? Karena dia patokannya Ini gue ngomong, jadi guys ngebahas stick nih guys Belum denger lagunya Soalnya gini Tak, 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 tak Nah itu ruangan butuh waktu untuk mantul soalnya guys Oke nice Oke Dari mixingannya ini Dia cenderung mono guys ya Suara gitar palm, mute, drum Cuman floor dan tomnya itu lebih kanan kiri Baking vokal lebih wide kiri kanan Tapi gitar ditumpuk di sini apa Di tengah guys ya Bass Gitar kayaknya bass gue belum denger ya Baru gitar palm, mute Suara kayaknya suara vokal Sama suara drum, kick, snare di tengah Bicara panning kita guys Baru masuk bass Oke Nice, oke Ini ukuran gue berpatokan dari muka-muka mereka yang masih muda Ini berarti album yang kayaknya masih cenderung masih bisa dibilang Setelah awal-awal debut kayaknya guys ya Wow Oke gue mau berasumsi ini nge-take-nya Dibikin mono ternyata enggak guys Ini masih ada lebar Jadi emang sengaja ditaruh di tengah Gitar untuk overdrive-nya aja Distortion ini masih ditaruh di tengah guys Gue gak tau nih Rave-nya lebar Ini one pill ya Tuh lebar soalnya disini guys Dan kalau gue denger dari kualitas audionya Ini kayaknya udah mulai downgrade guys ya Gue gak denger Jadi kenapa gue bisa bilang begitu Karena gue denger high frequency-nya sedikit Sedikit ada kayak robotik gitu Kayak udah mulai hancur disitu guys Kena downgrade Oke Oke Nice Oke Nice nih guys Ternyata pas diref bener ya Sesuai dugaan gue Dia lebarin disini Terus Suara keyboard yang one pill Cuma ngisi Plank-plank-plank-plank Di sebelah kanan ditaruh Suara gitarnya mulai masuk Di sebelah kiri Ada yang Dia mulai ngeritem disini guys Nice Oke Temp Temponnya Temponnya Doan asik Dikasih sepertiga dua disini guys Sikat nih Doan Oke ini umum banget di lagu-lagu pop rock guys ya Dia ngikut nge-fill Cuman dia akhirnya masuknya di beat keduanya Bukan di downbeat disini guys Ini gue suka banget pengisian dua disini Seharusnya kan Nana Des Seharusnya ini kan Tapi dimasuk di beat kedua Sekali lagi gue ulang nih guys Keren nih ini serius Yes Baru disitu ya Nice Dan chordnya sadis guys ya Mundur-mundur-mundur begini dari tadi ya Purse-nya juga ya Oke Oh nice Nice dibikin disini masuk beat Gue disebutannya beat british guys Ini keren banget guys Nih Fransi sih keren nge-nge-nge Dia punya mood berubahnya jauh banget Nih Ya Dan bassnya yanky dikasih feel-nya disco guys ya Octave-octave Dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung Tapi itu kayak kalau gak ada dibuang Ini gak begini feelnya guys Oke nice Wow pemilihan crashnya Crash 2 aja gue agus gue sama Dia ngancurin pecah speaker sebelah kiri gue Bukan ngancurin secara literally guys Tapi emang suaranya tuh pecah menurut gue asik banget Oh nice berarti mantis Manis banget berarti Ini suara palm mute nya asik banget Sama suara Tom Dowoon gak pernah jelek Dari album ke album guys Bahkan yang paling terakhir itu yang Negan Trophy juga pecah banget kan suara drumnya guys ya Dia ngikutin notasi vokal guys Jadi si Dowoon ngikutin vokal disini guys ya Bass masih belum masuk juga disini Masuk disini Yang K di setiap part first Dia selalu masuk di part keduanya ya First bagian dua ibaratnya guys Sama ini gue suka banget nih guys Dia punya chord progression Ini turun-turun nih Ini kayaknya diawali dari chord Chord 3 kali ya Ini main edice kayaknya mainnya Gue gak tau ya Gue suka dengeran gue ya guys Maklumin kalau gue salah Karena gue gak pegang instrumen disini Tapi kayaknya progression ini turun-turun guys ya Asik banget sih Turun Setengah 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 Nice banget Aduh tone drum enak banget Liat floor nya guys Di sebelah kanan kalian Kalian denger floor Floor tuh yang suara paling rendahnya Dari tone guys ya Itu tone nya Nagi banget suaranya guys Ini rada unik nih guys Bass nya ini memang Karakter yang kayak banget Gue yakin kayaknya pake goldie Pake precision Cuma di booster lagi Pake preamp booster Jadi suaranya biasa yang sering gue bahas Kayak blank 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 Begitu Cuma ditemani sama gitar yang sedikit Palm mute Cuman crunch guys Belum overdrive disini Nice Suaranya kaleng gitu Suara gitarnya guys Ini pas masuk Ini lick nya Kayak lagu Dia ambil Dia punya notasi riff nya Si Michael Jackson guys Eh sorry Gimana sebenernya Uh lebar sih deh Uh Itu juga dikasih aksen Nah tak tak Liat suara hi hat nya juga Suaranya surga nih Selalu kalo gue dengerin Gue jujur gue suka pemainan drum guys Sama sound drum Jadi ini gue suka banget Nikmatin banget sound Dari dowo nih guys Uh nice Asik ya Suaranya one feel juga lucu Plank-plank-plank-plank-plank-plank-plank Gitu guys Uh nice Itu ribet Feel nya nih gue suka Ribet Tapi masih gue nikmatin Disini Ribet tapi catchy Nih Ratiin disini Wuu Kayaknya double pedal tuh ya Kayaknya double stroke Double stroke sih guys Disini Ini nih Part Part Transisi keren guys Gue gak tau artinya lagi Tapi ini pasti ada sesuatu Dari liriknya gue gak ngerti juga Tapi yang pasti pas dia pukul di beat Downbeat Apa Robanya dibikin beat beda Bassnya juga Kayak diskonya Ini keren banget Disini guys Gila ini mereka jenius Beneranya guys Bermusik Dan ngerti gak guys Ini udah beat berubah Vokal di chorus guys Jadi double rasanya Ini jadi moodnya Ini enak asik banget sih Tapi emang kekuatan birama Dicenderung diambil di up guys Itu buat kita tuh jadi joget guys Ini beat sini Maksudnya kayak gini Up Up Itu bikin joget biasanya guys Dramanya asik banget simbolnya Oh my god Keren banget guys Ini vokalnya Dibikin suara-suara toa guys Cuma diiringin sama drum Pattern yang pertama Patternnya si Doon Ditemin sama bass disini Disini Oh keren banget Serius Gitarnya juga Ada di High cut guys Oh sorry gak ada bass disini guys Gitar doang sorry Baru masuk lagi Ini gue denger Lebih ke arah musicnya Muse guys Kalau kalian tau muse tuh Muse tulisannya guys Kalian bisa download lagi Kalian bisa dengerin lagu-lagunya Ini mereka lebih ke arah sana menurut gue Jadi yang selama ini gue denger Referensi-referensi mereka yang 80s 90s Ara-aranya lebih ke British Ini lebih ke muse guys ya Which is the muse Kalau gak salah dari Sweden ya bukan sih guys Gue aduh gue gak terlalu banyak denger lagu muse Tapi setau gue Ini kayaknya band Eropa ya Kayaknya guys ya Wow Oke Tuh soundnya sound muse nih guys Gue mulai-mulai mikir dari tadi Apa ya Pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang Keren Ini build up dari sini nih Ini keren banget Berarti ada dua part nih rapnya Masuk part disco Gila ini kalau nge-band nih guys Kalau manggung nih lucky banget sih nih guys Dipas di beat sini nih Otomatis orang pasti headbanging disini Perpindahan disini guys Wah suara simbolnya gue bikin nagi lagi Bass bass Sebelah kiri guys Oh nice banget Vokal mereka gue asik ya Ikutin Apa Iramanya guys Aduh kasar banget itu Keren Ini Ini biasain guys Dibagiin disini Nah kalau gue biasanya buat Dimensi kayak vokal kayak gitu Biasanya vokal utama Gue copy Gue duplikat ya guys ya Gue duplikat Gue transpose jadi minus 12 Gue kasih distorsi Gue kasih Gue double Cuman gue delayin sekitar 50% Kiri makanan Jadi dapet efek chorusnya Terus diblend pake Stereo major guys Dikasih delay Jadi kayak gini guys Nih Pas endingnya terakhir Keren ya Jadi ancur gitu suara guys ya Wah ini gila day 6 Aduh guys Ini kalau ngebahas day 6 guys Ini nge-band nih Rasanya sekarang nih Rada beda guys ya Dari biasa-biasa yang gue denger Albumnya guys ya Soalnya di album ini kan ada Days Gone By Yang lebih Apa lebih Lebih klasik-klasik 80 Kayak band-band Roxette Ya kan Kayak Sting Tapi ini sekarang Lebih ke Muse Jadi dia longkap tahun nih guys Longkap dekade nih guys Jadi awal 80-an Tiba-tiba langsung loncat Dari 90-an Awal 2000 ya kan Kayak lagu-lagunya Muse Itu kan Luansanya kayak begini guys Sedikit-sedikit kotor gitu Dirty gitu guys Aduh guys thank you guys Udah kasih rekomendasi 121U Atau 121U Jadi tinggal gue selesai nih Lagunya di Remember Apa Us Yang ini tinggal si So Cool guys Tapi gue lupa ya Ini lupa ya Gue Maraton udah pernah belum guys Kalau enggak kalian bisa Taruh di komentar juga guys Gue belum apa enggak Kalau enggak kita selesai dengan Singkat dan padat guys Remember Us Part 2 guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komendasi video Jangan lupa untuk mencet tombol sebring Yang mana guys Supaya gue makin semangat Cepok